So what's up teman-teman semuanya, balik lagi di channel aku di channel Kelvin Rata ya teman-teman Jadi di video kali ini aku bakal membuat ya satu video horror ya Jadi disini aku sendirian ya aku bakal mereaction salah satu channel horror story Yang dimana kemarin tuh kan aku sempet buat video yang judulnya itu Tolong antar aku pulang gitu lah pokoknya teman-teman ya Jadi itu baru kemarin itu viral, lumayan viral Jadi ya gak viral juga maksudnya viewsnya ada disana Maka dari itu aku buat video horror story yang lainnya gitu Jadi ini tuh judulnya tuh rumah tua teman-teman ya Oke jadi langsung aja kita bakal liat ya reaction headset Nah ini udah ada headset teman-teman ya Jadi langsung aja kita liat sih gimana sih creepynya Tapi ini gak satu kali aku ngereaction Di video ini aku bakal ngereaction dua sekaligus ya teman-teman ya Oke jadi inilah rumah tua Kita bakal liat dan melihat secara detail apakah ini serem teman-teman ya So let's go langsung aja Wih ada soundnya cukup ras kita kecilin dulu dikit Oke Wih kaget gue Nah nih kenapa mas firman Oke jadi kita mencet mas firman teman-teman ya Foto itu siapa yang foto gitu ya Foto yang mana mas Foto yang di rumah tua Oke ada foto disini teman-teman ya Kalau kalian bisa liat Aku gedein dulu Apa brightnessnya Ternyata ada orang teman-teman ya Tapi ini sih kayaknya palsu teman-teman ya Tapi ini lumayan creepy juga nih Serem ya Oke langsung lanjut ya Wih serem baru di zoom Wah ini sih serem sih teman-teman ya Ada anak kecil kayak gitu Ini apaan di rumah mas firman Wih di zoom lagi kan Oke Itu foto yang teman aku Itu yang foto teman aku mas Rumah itu kan udah lama gak ditempati Kok ada anak kecil lantai 2 Nah Ada anak siapa teman-teman ya Apakah itu Yang punya rumahnya itu udah dijual Dan dibeli sama orang lain Kan gak tau ya Ya mas melihatnya Nah gitu katanya Itu penampakan anak kecil Itu som sih fotonya jujur aja Aku mau kesana malam ini Loh ngapain mas Wah dia ini berani ya Mas firman ini Berani teman-teman Langsung disamperin Mau dia samperin anak kecil itu ya Oke lanjut Penasaran itu siapa Dia penasaran kan Hebat mas firman Oke Apa bener Ada yang tinggal di rumah tua itu Mending jangan deh mas Nah bener tuh Mending jangan deh Buat apa ya Biarin aja kosong Soalnya warga banyak bilang disitu Emang banyak penampakan Termasuk anak kecil itu mas Gak apa deh Aku mau kesana Ikut gak Gitu dibilang sama mas firman Ya enggak lah Kan adek takut gitu Dia bilang Oke Yaudah Mas otoy ke rumah tua itu Yakin mas Hati-hati mas Nah gitu Mungkin ini bakal loncat langsung ke Dia nanti Udah gini ya teman-teman Kayaknya ya Gak tau Nah kan bener Kemudian Mas udah sampe lim Sama siapa mas Wih dia udah sampe teman-teman ya Udah sampe dia teman-teman Padahal waktunya Gak berbeda jauh teman-teman ya Sama siapa mas Sendiri katanya Dan rumah itu kayak Kayak bangunan tua Sumpah Ini kayak gini rumahnya Gimana tuh rumahnya Gak berani Asli serem banget mas Ya serem lah Sampai yang gak serem Liat rumah kayak gitu Aku udah masuk Rumah ini perantakan banget Kayaknya pernah dihancurkan Wih ya pasti mas Kan rumahnya gak pernah ditepati lagi Bisa aja ya Bisa jadi dihancur Ada suara kecil Dia polos kali ngomongnya Ada suara kecil ya Gak ada takut-takutnya nih Serius mas Ditanya kan Sama aku Ya mas Gak bohong Wah Ada suara teman-teman disini ya Oke jadi ini kurang lebih sama Sama chatoro story-nya Berarti sama yang sebelumnya Itu ada voice-nya juga ya Voice-nya sebelum itu Tolong nantar aku pulang Kalau ini aku kurang tau nih teman-teman ya Gak tau creepy atau gak ya Kita denger ya Oke Orangnya gak serem Oke Keliatannya sih suaranya itu Suaranya serem pertama Cuma kedua Suaranya tuh kayak Bukan suara asli gitu loh teman-teman Kayak bener-bener Dibuat gitu Jadi Ya ada feel creepy-nya juga sih Waduh mas Mending Pulang aja Cepat Oke Disuruh pulang Aku penasaran sama suaranya Mas di ruang mana Kayaknya ruang tamu Wah Aku nemuin hp lim Nah hp siapa ditemuinnya Masih nyala hp-nya katanya Coba video mas Oke disuruh videoin Aduh ada videonya Apa lagi teman-teman Kita suruh nunggu lagi Kak lucu Aneh-aneh sih Oke udah Aduh Oke ada video rekaman Dia di hutan-hutan gitu Teman-teman ya Wah dia nemuin foto Isinya apa itu teman-teman Mas gak kenapa-kenapa kan Lari mas cepat balik pulang Dirit aja teman-teman Gak ada balesan apa-apa Itu hantu yang sering nampakin Diri di rumah tua itu Tidak Waduh Lari mas Mas Dirit pasti dirit sama dia Belum ada dibaca sama sekali Waduh gawat nih Udah lim Nah Bisa jadi dia udah hantunya Teman-teman ya Oh enggak Mas takut banget Ini udah keluar dari rumah tua itu Wah Aku ikut ke bawah feelnya teman-teman ya HP-nya mas bawa pulang juga Tah Nah itu ditanya kan HP-nya mas bawa pulang Iya mas bawa pulang juga HP-nya tadi itu ya Aku bilang jangan mas Seperti itu HP yang punya anak kecil itu Nah itu udah bilang kan Mau mas jual nih mudah gak apa-apa Ya emang udah dijual teman-teman ya Ngapain itu ya Udah isi rekaman-rekaman itu Masih dijual juga Aduh Nih Mas Firman ini otaknya Otak Cina teman-teman ya Gak perlu takut sama gitu-gitu Gak perlu takut Tapi dia lari-lari Gak lucu ya Gimana sih Semenjak kejadian itu Fas memang bawa pulang HP-nya dari rumah tua itu Oke Jadi dia bawa pulang HP yang ditemuin tadi Hari demi hari Banyak gangguan yang di alamnya oleh mas Firman Seperti gangguan penampangan pocong di kamarnya Anak kecil selalu tertawa Di malam akhir ada gangguan lainnya Maksudnya untuk mengambilkan handphone itu Ke rumah tua itu Oke udah selesai Ini sih serem teman-teman Ini bener-bener serem ya Chat horror story-nya Ada voice-nya Ada videonya juga Ini kalau kalian mau lihat Ada di channel chat story horror teman-teman ya Kalau kalian mau lihat Kalau aku bisa kasih read yang ini sih Seremnya Bisa kasih aku nilai itu 8,8 ya teman-teman ya Ini lumayan serem juga Ada videonya tadi itu bikin serem tuh So langsung aja kita lanjut Bakal move on ke video yang kedua teman-teman ya Video yang kedua ini adalah Ada orang teman-teman Bentar- Bentar Ya siapa? Wih 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 angga sih Sini-sini kan? Angga Lagi ngapain? Lagi gini nih Sini dikit dong Oke jadi Aku nih masih Resen chat horror story Kemarin aku nih Mumpung kayak disini ya Sekarang ini adalah chat horror story kedua Aku bakal merasa sama Angga ya teman-teman ya Jadi yang kedua itu adalah Kebaya Merah Kebaya Merah judulnya Tadi aku kan udah reaction tuh Yang rumah tua ini Itu tuh lumayan serem Ada voice-nya sama videonya Nanti kayak tonton lah sendiri dah gimana Sekarang kita bakal move on ke Video yang kedua Yang udah Aku cari juga Jadi yang berjudul Kebaya Merah teman-teman ya Kita belum menonton ini Sama sekali videonya Oke jadi yang Kita chat namanya? Nuril Nuril Kamu ibu-ibu Bro sebelumnya gue minta maaf Harus pulang jam segini Iya gak apa-apa bro Soalnya yang 7 pagi Sudah berangkat-angkat Kenapa gak? Minap aja sih Keraan malang ke Surabaya Lumayan jauh gitu kan Ya gue tau Tapi besok Aku ada rapat bro Kihati-hati Oh iya Siapa yang nyetir? Siapa yang nyetir kan? Dibilang Kamu Atau Antok Antok siapain? Antok nih Antok nih orang ketiga Orang ketiga Antok nih Si Antok bro Makasihnya Makasih ya Udah boleh main rumah kamu Malang keren banget ya Banyak banget depan wisatanya Main kesini lagi Nah Oke kalo liburan Itu dia bilang kan Siap bro Oke Berapa mulai kemudian? Tuh kayaknya ada yang aneh Gitu lah Ini mulai nih Aneh gimana? Nah Emang jalannya sepi ini ya Nah ini berarti perjalanan dia ke Surabaya Ya Ya oke Ini kan malem ini sepi dong Iya dong Malem kan sepi Tapi tetap ada kendaraan Yang lewat Asli ini sepi banget Bro Gitu dibilangkan Satupun gak ada lewat Oh iya aneh Masa gak ada lewat Tuh kayak gitu dia Fotonya Oke ini fotonya Ya ada itu tuh satu Ya kan tapi kan satu Oh iya Tapi ini lumayan Ya serem juga sih ya fotonya Dia ke dalam keadaan sendiri disana Kayak gini ya serem sih Iya Kok sepi Iya Kok sepi Kok dia nulis Ya tuh Ya sih Sepinya Aneh kan deh Tadi aku sama Anto Seperti kembali Jalan Malang lagi Oh berarti kayak udah kesana nih Balik lagi gitu ya Harusnya kita ada perasaan Malang Surabaya Masa sih bro Masa sih bro Jalan malah makin sempit Ya jangan malah makin sempit Waduh Kok kayak di Hutan-hutan gitu ya Kan Maksudnya Malang Surabaya Kan rasa jalan gede gitu Harusnya jalan tol gitu ya Iya Macem gitu lah Macem gitu Ini kok lutan gitu ya Apa dia dibawa sama yang tidak ada Iya Atau dia GPSnya rusak Ya gak tau Bisa jadi gitu ya temennya Kok kayak Bukan jalur Malang Ya kan bener Tadi Dari bilang Atau juga bro Soak Aktifkan Google Maps Biar Biar tahu posisi kamu dimana Disuruh download Google Maps kan Oke Udah aku coba Udah aku coba tadi Udah aku coba tadi Menjarenya nero mulu Buka Google Maps gitu Dia bilang kan Cuma bisa whatsapp Toba tanya orang dulu deh Tanya orang Dari tadi gak ketemu kendaraan Apalagi orang bro Nah kan dia lagi sepi nih Posisinya Udah keluar jalan-jalan itu kah Dan ke jalur utama Udah bro Tapi kembali lagi Gimana ceritanya itu ya kembali gimana? kembali gimana? tuh lagi di hutan lagi dia dimana sih kayak gelap-gelap hutan gitu loh itu kan jalan ke arah malang aku juga bingung gitu yaudah ke rumahnya Sydney lagi kita jalan terus seperti depan ada cahaya kecil oh iya dari tadi tuh ada oh iya dari tadi aku pikir tuh kendaraan aku terus laju gak pernah ketemu titik cahaya itu kayaknya kamu kayaknya kamu dikerjain kerjain jin diputar-putar kembali ke jalur ke jalur yang jalur yang sama jadi ya gitu bro, terus gimana nih? kayaknya kamu harus berhenti bro aku lakukan wanita jalan sendirian pake kebayang merah kayak kebayang merah? wanita kebayang merah ya bro tapi aku sama antok gak berani berhenti namun tanya ke wanita itu loh kenapa gak berani ya kan iyalah jam 2 pagi iya sih logika aja bro masa di hutan ada wanita terus jalan hutan gini dan ini malem bro mau jam 2 pagi iya juga sih kok dia ada terus? setiap antok mau laju kebayang merah itu muncul di pinggir jalan masa sih gitu dibilangkan serius bro gitu kan oh ada video juga ada video juga gak? oh tadi emang ada video? tadi ada video nah ini aku gak tau videonya kayak gimana juga ya eh gini dia warna eh gini dia warna nah oh itu dia iya biar lebih gini dibatuh orang gak lucu kan woi kok telat sih kaginmu wih ada lagi oh iya ada lagi jadi dia tuh kemanapun pergi dia tuh ada gitu kan di jalan oh tapi kan gak sadar ya? belum sadar dia gak lagi anji eh kalian merinding aku dia gak lagi anji eh kalian merinding aku dia gak lagi anji eh kalian merinding aku aduh aduh ubar 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 waduh serem banget serem banget serem banget itu di rumah kamu ya iya bro waduh serem dong ya mending kamu balik ke rumahku itu penampakan si kebaya merah emang terkenal ya kebaya merah mungkin ya gak tau ya coba ya tinggal di malang siapa tau untuk surabaya siapa tau ada kebaya merah itu emang hantu dari situ atau gimana hantu khasnya mungkin rumah kamu dia balik rumah jadi yang buat kamu tersesat dan kecil yang gak pernah kamu lewati eh ternyata sepi tanpa ada kenahan yang lewat melaju pun jalur kembali ke daerah malang lagi nah itu kayak kayak dikasih tau itu emang ada kebaya merah ini dan emang dia emang suka bikin ayah suka buat tersesat itu ya bro yang untungnya selamat sih sinumnya untungnya selamat ya untung yang aku lakuin semua ke kamu kebaya merah kebaya merah kebaya merah aku tebal balik ke rumah kamu ini ya ya cepat bro oke oke jadi itu dia temen-temennya chat horror story kebaya merah ini emang menurutmu berapa nilainya deh 170? gak terlalu serem sih 7 ya? oke kalau menurutku sih gak terlalu serem juga ya temen-temennya karena ada dia ya yang lawak terus dari tadi ini kapret kalau menurutku sih ya 7,5 lah 7,5 lah ya KKM oke jadi menurutku video kedua yang tadi itu yang pertama serem sih sereman mana yang yang pertama jelas yang pertama tuh serem ada videonya tuh dimana dia tuh menemukan api kan di dalamnya tuh ada orang kaya teriak teriak oh ada suara di dalam api itu ada suaranya ada oke jadi temen-temen segitu dulu video dari aku ya dan Angga juga disini oke jadi segitu dulu video dari aku aku bernyata dan aku Angga jangan lupa follow instagram kita berdua ada di link di deskripsi di bawah ya jadi segitu dulu dari aku Angga menurutku lagi ulang peace udah po hahaha 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 abone abone Terima kasih.